Di saat yang sama, saat komentar soal BPJS, Presiden Joko Widodo juga menanggapi permasalahan bea cukai yang viral. Sejumlah masalah bea cukai viral menjadi sorotan publik. Mulai dari masalah bea masuk yang dinilai tidak wajar, hingga Kepala Bea Cukai Purwakarta yang dicopot dari jabatannya. Bertubi-tubi keluhan masyarakat soal bea cukai akhirnya sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. Lalu apa evaluasinya? Ini kata Presiden Jokowi. Seperti tak ada habisnya, silih berganti viral soal masyarakat yang berurusan dengan bea cukai. Bukan hanya barang pribadi, alat bantu belajar milik sekolah luar biasa SLBA Pembina Tingkat Nasional dari Korea Selatan tertahan bea cukai sejak 18 Desember 2022. Barang itu tertahan karena ditagi hingga ratusan juta rupiah. Tapi ada lagi yang jadi sorotan. Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta yang dicopot dari jabatannya diduga karena tidak menyampaikan LHKPN dengan benar. Dan kini publik menanti, langkah pemerintah memperbaiki bea cukai. Tim Liputan MSTV melaporkan.